Beralih ke kota Batam, pemirsa tiga orang pelaku tindak pidana pencurian diamankan saat reskrim Polsek Nongsa. Tiga pelaku diamankan diduga terkait kasus pencurian kota infak masjid yang dititipkan di sualayan. Jajaran unit reskrim Polsek Nongsa membekuk tiga orang komplotan pelaku pencurian. Sasaran mereka yakni mencuri kotak infak yang terdapat di sualayan. Ketiga pelaku berinisial MA berumur 23 tahun, ZE 21 tahun, dan LS 31 tahun. Aksi yang sudah berjalan tujuh kali tersebut selalu dilakukan dengan cara menyewa mobil dan berkeliling mencari sasaran. Penangkapan ini berawal dari laporan pengurus masjid Baitur Rahman di wilayah Kabil, kehilangan kota infak yang dititipkan di sualayan. Dari laporan tersebut jajaran Polsek Nongsa melakukan olah TKP dan pengembangan. Dari hasil pengembangan dan hasil rekam CCTV di salah satu sualayan di sekitaran Kabil, jajaran reskrim Polsek Nongsa mengamankan tiga pelaku pencurian kotak infak tersebut. Itu Rahman di sini, di Kabil, yang menitipkan di minimarket Fintaria ini. Jadian itu bermula di hari Kamis, tanggal 10, kemudian setelah melakukan informasi dan melakukan pengembangan, di hari Sabtu, tanggal 12, langsung bisa kita tangkap para pelaku-pelaku ini. Berapa TKP mereka? Untuk TKP-nya tujuh TKP. Ada yang di minimarket Fintaria itu yang pertama kali bermula laporannya, terus kemudian Indomaret Pugur, terus kemudian minimarket Agung Legenda Malaka, kemudian di Avihari ada juga, di Nagoya ada, Apotik Vanindo, dan terakhir di Pertopan Vanindo. Ya, untuk yang dicuri pun ada yang kotak infak, terus kemudian ada yang dengan kabel trafo, dan ada beras, kalau beras ini di Pertopan Vanindo. Selain mengamankan pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, seperti pisau, gergaji besi, kotak infak hasil pencurian, dan mobil rental Toyota Agia berwarna silver dengan plat nomor BP1631JD. Atas perbuatannya ketiga pelaku diganjar, pasal 363 KUHP, tentang pencurian dengan pemberatan dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Tim Liputan TV Kepri dari Batam mengabarkan. Dan pemirsa berita tadi, sekaligus menonton jumpa kita edisi hari ini. Saya Nisa Trenliani bersama Kepri yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!